Biar dapet konten Nah ini sebelahnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Denny Tentunya di Denny Den Channel teman-teman Nah kali ini saya berada Jalan Raya Ngawi Magetan Tepatnya ini di Desa Geneng Camatan Geneng Kabupaten Ngawi Dan tujuan saya kali ini Seperti biasa Mau masih teman-teman melihat Suasana pedesaan Tapi ini jalur antar kecamatan Tapi melewati pedesaan dan persawahan Yaitu Camatan Geneng sampai kecamatan Paron Nanti lewat Desa Geneng Dan Desa Tempuran Jadi nanti Lewat di pinggiran rel kereta api Lewat jalur Kalipan Atau Melian Nanti saya sampaikan di Pasar Paron Jadi buat teman-teman Teman-teman semua yang lagi kerja jauh Merantau jauh disana Di dalam ataupun di luar negeri Yang kangen jalan yang saya lewatin Atau kampungnya saya lewatin Walaupun sedikit Semoga bisa terhibur Jadi seperti apa Suasana dan kondisi jalannya Yuk ikuti video saya berikut ini Ini sebelah kiri Ada SMP Negeri Duang Geneng Sebenarnya jalur yang saya lewatin ini Sudah pernah saya vlog Sudah setahun yang lalu lebih Ini yang terbaru Ini ada kantor camatan Sebelah kiri Warnanya pagarnya merah Sebelah kiri ini ada rumah sakit Geneng Dulunya ini Pukas Mas Geneng teman-teman Sebelah kiri Seperti ini teman-teman Pusat Kecamatan Geneng itu Suasananya ya seperti ini Nah ini depan ada Pertigaan lampu merah Saya mau belok kanan Lurus itu ke arah Magetan Ke arah Madiun Nah ini namanya Dusun Ngegot ya teman-teman Terkenalnya Desanya Tambak Romo Kecamatannya juga Geneng Jadi buat teman-teman Yang kangen sama suasananya Di Kecamatan Geneng Ya kita lihat bersama-sama Sekarang ini suasananya Siang hari ya teman-teman Ini pukul Satu siang Dari pagi itu saya nge-vlog Makanya ini sekalian pulang Saya vlog sekalian Biar dapet konten Nah ini sebelah kiri ada Kepala Lori Ini simbolnya Pabrik Tebu Sudono Geneng Nah ini sebelah kiri ada Polsek Geneng Warnanya kuning pagarnya Nah disini itu Pusat keramaiannya Kecamatan Geneng ya teman-teman Kalau sore ya banyak sekali Yang berjualan kaki lima disini Maksudnya ya Makanan-makanan ringan Jajanan maksud saya Pusatnya ya disini Jalur sini sampai pasar Tepas sana Nah ini desanya Tambak romo Tapi ini di depan ini Sudah batas desa Ini teman-teman Sebelah kanan ada Tugunya Ini sudah memasuki Desa Geneng Dusunnya Sambirobyong Untuk vlog Desa Geneng Saya juga sudah pernah vlog Teman-teman Waktu bulan Agustus Videonya ada di video saya Yang sebelumnya Kalau teman-teman Kepo sama suasana Desa Geneng Nah ini jalannya Lurus ke pabrik tebu Sudunong Geneng Teman-teman Itu kelihatan Setumnya Atau Apa itu Kenal potnya Kenal pot Pawonnya Tapi itu Tidak ngomong Wangel Sa'elengnya lah Tidak ngomong Yang penting matuk Nah ini sebelah kanan Pabrik tebu PG Sudono Ngawi Geneng Ini sudah tutup ya teman-teman Musim gilingnya Sudah sebulan lalu Tutupnya Nah ini Krepiaknya Ini sebelah kanan Nah ini lurus Ke arah Stasiun Geneng Ini Stasiun Geneng Sebelah kiri Teman-teman Ini lurus Nah itu Stasiun Geneng Nah ini ada perlintasan kereta api Desa Tepas Ini sudah memasuki Desa Tepas ya teman-teman Pabrik tebu Sudono itu Berada di Desa Tepas Mobil ini Tidak mau nyakunyuk Awet yang jalan raya Nah ini depan ada pertigaan Saya mau lurus Bilok kiri Ke arah Desa Yang guyung Sampai desa Tepasnya Sampai Camatan Kendal juga bisa teman-teman Makam didi kempot Lewat situ juga bisa Nah ini pasar Tepas Sebelah kiri Biasanya ada Pasarannya teman-teman disini Pasaran Kaki limanya Atau pasaran Kambingnya Setiap hari Pasaran Kliwon Pasaran Jawa Kliwon Tapi ini Tidak tahu Ini hari Sabtu ini Pasarannya apa Tidak hafal saya Kalau habis lihat Pasarannya Sebenarnya saya Hapal Ngapalinnya Tapi Sudah lama sekali Tidak lihat tanggalan Nah ini Sebelah kanan Rail kereta api Ya teman-teman Untuk vlog desa Tepas Saya sebenarnya Juga pernah ngevlog Tapi tidak semuanya Dusunnya saya lewatin Jadi kapan-kapan aja Saya vlog lagi Untuk saya Semua dusunnya Saya lewatin nanti Kapan-kapan Tapi kalau ada waktu Sudah pernah saya vlog Sudah lama sekali Ada setengah tahun Lebih Kalau tidak salah Sambil melihat Pasar Kliwonan Waktu itu Ini Melewati Pinggir kereta api Terus ya teman-teman Semoga aja Kereta api lewat Masa Setengah jam Gendeng Sampai Paron Masa tidak ada Kereta lewat Ini itu Dari pagi Sebenarnya Mendung Teman-teman Soalnya Semalam Utuh Hujan Teras Tadi malam itu Hujan terus Sampai pagi Masih Ngerceh Terus Nah ini ada kereta lewat Sebenaran ternyata Ini lagi berhenti Tapi Tadi setelah Jam Sebelas Baru panas Tapi panasnya Ini Tidak Kenteng Biasa Panasnya Nah ini ada Perlintasan Kereta api Teman-teman Belak-kanan Itu ke arah Jalan utama Tadi Ini saya Mau lurus Lewat jalan Yang sini Aja Ini desanya Geneng Teman-teman Sudah memasuki Desa Geneng Wah ini bisa lewat Apa enggak Ini Kok bekasnya Enggak ada yang lewat Sini Ini yang mau Dipapeng Teman-teman Jalannya Jadi desa Geneng Itu Saya Kagum Sekali Teman-teman Desanya Sangat Maju Semua Jalannya Itu Papingan Kalau teman-teman Tidak Percaya Lihat aja Video saya Yang Sebelum-sebelumnya Desa Desa Geneng Nah Saya Mau Nunggu Kereta Dulu Momen Ini Kalau ada Kereta Kayak Gini Spornya Kondi Tadjani Kok Rong Nek Suara Neblas Oh Ini Teman-teman Spornya Dari Arah Depan Lewatnya Sebelah Kiri Relnya Harusnya Kan Sebelah Kanan Seperti Montor Seperti Ini Teman-teman Ini Jalur Keretanya Sudah Ganda Teman-teman Nah Ini Bekas Banjir Teman-teman Semalam Itu Banjir Gede Ini Sampai Melangkah Jalan Ini Kayaknya Semalam Kabarnya Itu Desa Tempuran Semalam Sampai Pagi Tadi Terlanda Banjir Soalnya Ini Air Kiriman Dari Dari Mana Itu Dari Gunung Lawu Dari Samatan Panean Juga Lewat Sini Kayaknya Airnya Itu Makanya Tergenang Banjir Dek Daerah Perkampungannya Yang Di Pinggir Sungai Itu Terlanda Banjir Teman-teman Di Daerah Tempuran Air Dari Gunung Lawu Ya Daerah Ngeram Jogoro Jogoro Gonan Kalau Nggak Salah Soalnya Airnya Lewat Situ Lewat Serigati Sana Soalnya Semalem Itu Sore Sampai Pagi Itu Hujan Terus Teman-teman Ya Tadi Itu Nggak Bisa Lurus Teman-teman Soalnya Ada Pembangunan Jalan Lagi Pemasangan Papeng Makanya Tidak Bisa Lurus Makanya Saya Balik Lagi Nah Ini Ada Jembatan Dua Jalur Ini Jembatannya Yang Kanan Ini Jembatan Yang Baru Yang Bawah Ini Jembatan Yang Lama Nah Ini Ada Pertigaan Saya Mau Belok Kanan Ini Dusunnya Pilang Payong Teman-teman Oh Ini Bekas Bansir Ini Aspalnya Sampai Kotor Ini Kayaknya Oh Iya Kan Airnya Tadi Pagi Sampai Jalan Jalan Sini Ternyata Bekasnya Jadi Yang Tergenang Banjir Itu Daerah Sini Tempuran Sama Kelampisan Geneng Teman-teman Yang Parah Tapi Oh Bisa Itu Ternyata Anak-anak Sekolah Bisa Lewat Oh Tapi Itu Anak-anak Sekolah Itu Dari Arah Tempuran Tadi Dari Dusun Karangasem Desanya Geneng Juga Ini Kena Banjir Teman-teman Bekasnya Ini Tanahnya Jalannya Kelihatan Coklat Airnya Tadi Pagi Kayaknya Sampai Sini Lewat Jalan Sini Bekasnya Ya Benar Benar Sekali Ini Pekas Banjir Ini Ya Ini Teman-teman Tegalannya Sampai Maut Ini Seperti Banjir Bandang Teman-teman Ternyata Tadi Pagi Itu Kabarnya Airnya Itu Datangnya Tiba-tiba Jadi Seperti Banjir Bandang Nah Ini Bekasnya Seperti Ini Yang Masih Tergenang Itu Daerah Tempurannya Tapi Saya Mau Ngeblok Lewat Sini Teman-teman Wah Seperti Inilah Eh Bekasnya Tinggi Sekali Ya Allah Sampai Satu Meter Disini Itu Rumputnya Itu Ditanggul Sampai Segitul Saya Gelap Lewat Sini Tapi Airnya Kok Cepet Surut Berarti Beneran Banjir Bandang Berarti Airnya Cuma Lewat Tidak Soalnya Bengawannya Lancar Soalnya Kalau Bengawannya Mampet Wah Ya Lama Banjirnya Jadi Lewatnya Seperti Ini Teman-teman Tidak Melewati Pedesaan Yang Banyak Rumahnya Sesuai Jadi Saya Tadi Lewatnya Itu Lewat Pinggir Pinggir Terus Buat Teman-teman Yang Dulu Pernah Lewat Sini Punya Kenangan Di Jalur Sini Semoga Terhibur Ini Suasananya Sudah Mendung Lagi Tidak Panas Dorone Ape Ape Wow Ini Pelacaan Ini Jalannya Kalau Di Jalan Ini Tidak Mungkin Diperbaiki Kalau Ini Jalan Tidak Sewu Sizi Caramono Dan Dan Ini Soalnya Bukan Jalan Utama Ekstrim Ini Lewatnya Nyemblong Nyemblong Ini Desanya Tempuran Teman-teman Sebelah Kanan Jadi Yang terjadi Banjir Dusun Tempuran Sebelah Kanan Yang Pinggiran Sungainya Disitu Ada Sungainya Teman-teman Di depan Tadi Tadi Pagi Meluap Itu Kabarnya Banyak Yang Terkena Banjir Daerah Itu Nanti Sebentar Lagi Melewati Untungnya Montor Kurung Tak Umbah Pone Berdumbah Lewat Getun Untuk Desa Tempuran Sebenarnya Waktu Puasa Saya Pernah Vlog Tapi Tidak Semuanya Teman-teman Cuma Lewat Tidak Semua Dusun-dusun Seperti Ini Saya Lewatin Jadi Nanti Kapan-kapan Saya Vlog Lagi Desa Tempuran Ini Yang Sebelah Kiri Dusun Jegolan Yang Sebelah Kanan Tidak Tau Tapi Desanya Tempuran Oh Sudah Surut Tadi Pagi Banjir Sampai Sini Teman-teman Waktu Lihat Di Posting Orang-orang Banjir Sampai Sini Asli Sampai Jalan Turun Banjir Bandang Beneran Airnya Langsung Hilang Cuma Lewat Nah Ini Bekasnya Kebanjiran Sampai Ceteh Semua Ada Satu Meter Ini Gapur Asli Sudah Surut Padahal Tadi Pagi Saya Lihat Posting Orang Itu Air Sampai Jalan Itulah Sudah Surut Banyak Sekali Sampai Kuning-kuning Ini Teman-teman Tadi Pagi Itu Airnya Sampai Palangnya Kuning-kuning Ini Sekarang Sudah Habis Sudah Surut Berarti Alhamdulillah Ini Sebelah Kiri Ini Mau Dibikin Jembatan Sendiri Teman-teman Buat Jalan Mobil Biar Bisa Tapi Belum Tersampaikan Itu Masih Proses Itu Buruknya Kayak Banyak Sekali Ini Sungainya Dari Jogorogo Sana Teman-teman Dari Gunung Lawu Makanya Kayaknya Tadi Malam Gunung Lawu Sangat Deras Sekali Makanya Banjir Bandang Ini Sungainya Lewatnya Serigati Sana Kalau Teman-teman Pernah Main Ke Serigati Kali Tempur Itu Airnya Lewat Sini Semua Nah Ini Yang Sebelah Kiri Ini Dusunnya Melian Desanya Tempuran Jadi Desa Tempuran Itu Sangat Luas Sekali Teman-teman Jadi Kapan-kapan Kalau Saya Vlog Desa Tempuran Saya Jadikan Dua Videonya Part 1 Dan Part 2 Sebelah Laurel Kalau Kidul Rail Baik Minyak Wang Ini Keri Melebu Irong Nah Ini Ada Perempatan Saya Mau Lurus Ke Arah Stasiun Ngawi Atau Stasiun Paron Kalau Belok Kanan Jantung Ibu Kota Desa Tempuran Ada Yang Jaga Perlintasan Kereta Apinya Belok Kiri Ke Arah Dusun Bendo Desanya Juga Tempuran Bisa Sampai Kedung Putri Bisa Sampai Desa Semen Nah Ini Namanya Kalipan Teman-teman Terkenalnya Ini Jalan Kalipan Jalan Lintas Kalipan Ini Kalau Bulan Puasa Yang Duduk Duduk Disini Banyak Sekali Dari Sini Sampai Sana Itu Dari Sini Sampai Paron Sana Kalau Teman-teman Tidak Percaya Lihat Di video Saya Yang Dulu Waktu Bulan Puasa Pernah Pagi-pagi Lewat Sini Banyak Sekali Yang Nongkrong Disini Pagi-pagi Ini Terkenal Sekali Teman-teman Di Kabupaten Ngawi Kalau Pagi Bulan Puasa Banyak Sekali Yang Jogging Disini Eh Maksud Saya Nongkrong Jalannya Sudah Mulai Rusak Disini Ini Sebenarnya Juga Habis Di Aspal Baru Tapi Namanya Tanahnya Juga Labil Dilewatin Truck Beledas KP Enggak Ada Kereta Lagi Buat Teman-teman Yang Sudah Lama Tidak Lewat Sini Semoga Ini Terhibur Mengobati Rindu Jalan Kalipan Apalagi Yang Sudah Lagi Merantau Jauh Disana Pernah Lewat Sini Pasti Kangen Depannya Ada Bakul Bakso Tak Lewat Isik Jalan Mupa Nah Ini Sebelah Ini Ada Kandang Bebek Teman-teman Ini Kayaknya Pemiliknya Itu Dulunya TKI Di Jepang Ini Kalau Tidak Ini Sebelah Kanan Ini Desanya Paron Teman-teman Dusunnya Apa Ya Lupa Tempur Jok Kalau Tidak Nah Ini Kalau Sore Yang Jogging Disini Pasti Juga Banyak Kadang Soalnya Ini Kalau Buat Nongkrong Juga Enak Teman-teman Sambil Nunggu Kereta Lewat Soalnya Kalau Di Daerah Sini Kalau Ada Kereta Lewat Keretanya Kelihatan Melongkung Soalnya Jalannya Melongkung Terima nah ini depan ada berempatan saya mau lurus saja teman-teman belok kanan sebenarnya lebih cepat tapi saya mau lurus belok kanan lewat rowongan ini sebelah kiri Nongkorjo desanya Paron teman-teman kalau truk-truk lewatnya sini enggak bisa lewat rowongan soalnya kesundul ini yang sebelah kiri ini desanya jambangan netan untuk vlog desain jambangan saya belum pernah nge-vlog teman-teman sebenarnya tadi pagi tuh saya pengen nge-vlog desain jambangan tapi saya pengen malah sambil pengen lihat banjir tapi waktu lihat banjir males mau nerobos banjir enggak jadi lebih males takut mesinnya kelebon air waktu di kendung sana eh jalan kendung sampai kelampisan tadi itu saya nge-vlog di desa Keniten desa baderan kalau teman kepo sama desa jeruk Karangmojo daerah Magetan Kartoharjo soalnya berdekatan sama baderan teman-teman makanya saya tadi kepo saya vlog sekalian oh iya ini stasiun ngawi teman-teman sebelah kanan ini saya lupa mau ngomong yang dulunya namanya stasiun Paron sekarang dirubah menjadi stasiun ngawi jadi buat blog desa jambangan kapan-kapan saya vlog sendiri ini desa jambangan netan sendiri jambangan kulon sendiri jadi saat jadi part 1 dan 42 nah jalannya sudah bagus desa jambangan kapan-kapan saya vlog apa ini sudah sampai di jalan raya ngawi jogorogo teman-teman saya mau lurus belok kiri ke arah jogorogo saya mau ke arah kota sambil pulang lurus itu ke arah desa njeblokan ke arah kedung galer dan saya pernah nge-vlog dari Paron sampai kedung galer teman-teman lewat situ lewat desa njeblokan dan desa pelangkidul wonokerto videonya juga ada di video saya yang sebelumnya kalau teman-teman kepo nah ini sebelah kanan ini stasiun ngawi ini sebelah kanan juga ada polsek Paron seperti ini ya teman-teman suasananya di jantung ibu kota kecamatan Paron ke kabupaten ngawi pasti banyak sekali yang kangen sama camatan Paron hehehe semoga bisa terhibur ini kalau belok kiri karena desa ngelung buat desa ngelung saya juga pernah lewat sampai ngale sana tapi lewat jalan utamanya aja tapi buat blog semuanya seluruh dusun-dusunnya saya belum pernah teman-teman jadi kapan-kapan aja saya vlog lagi desa ngale juga nah ini sebelah kanan pasar Paron ada tokonya warna-warni rukonya warna-warni seperti nutrisari pusat keramik ini sebelah kiri oke teman-teman seperti ini suasananya ini sudah mulai mendung lagi mau turun hujan untung saja dari pagi saya itu ngevlog enggak hujan soalnya dari pagi itu mendung petang dedet panasnya itu baru jam 11 ke atas tadi untung enggak kehujanan bisa dapat konten hehehe biar bisa menghibur teman-teman teman-teman semua ini sebelah kiri ini dusunnya tatselawe teman-teman utatselawe desanya Paron sebelah kanan ini ada lapangan Paron ada kegiatan apa ini Oh pramuka kalau nggak salah nah ini sebelah kiri ada SMP negeri satu Paron Hai sebelahnya ini kampus wah kameranya sudah bunyi ini sudah mati belum ya ini hehehe tanda-tanda aja kalau sudah mati saya terusin aja kalau sudah mati ya maafkan saya ini sebelah kanan ini ada man ngawi teman-teman eh man teman-teman paron kok man ngawi diperbaiki ini sekolahnya bagian depannya megah sekali tampak depannya bagus kelihatan besar dan ini sebelah kanan ada MTS Paron jadi sekolahan Paron itu berada di sisi utara semaknya ya di sisi selatan di desa gentong sana hehehe sampai sama temannya MTS di daerah sini oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih jangan lupa di like comment dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati